Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, ini adalah merupakan pertemuan ketiga mata kuliah antropologi budaya Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi atau menjelaskan Tentang sejarah pertumbuhan dan berkembang ilmu antropologi Saudara, beberapa ilmuwan, terutama Kucaran Inggrat Memberikan tak-tak dalam bentuk fase antropologi Pada fase pertama, sebelum 1800-an Jadi ini fase pertama, sebelum 1800-an Nah, sejak akhir abad ke-15 Awal abad ke-16 Suku-suku bangsa di benua Asia, Afrika, Amerika, dan Oseania Mulai kedatangan orang Eropa Barat Selama kurang lebih 4 tahun Orang-orang Eropa tersebut Yang antara lain terdiri dari Para musafir, pelaut, pendeta Kau nasrani maupun para pegawai pemerintahan jajah Mulai menerbitkan buku-buku kisah perjalanan Laporan dan lain-lain Yang mendeskripsikan kondisi Dari bangsa-bangsa yang mereka kunjungi Deskripsi tersebut berupa Adat istiadat Susunan masyarakat Bahasa Atau ciri-ciri fisik Deskripsi tersebut kemudian disebut sebagai Etnografi Bahasa kedua Kira-kira pertama pertengahan abad ke-19 Pada awal abad ke-19 Ada usaha-usaha untuk Mengintegrasikan secara serius Beberapa karangan-karangan yang membahas masyarakat Dan kebudayaan di dunia pada berbagai tingkat evolusi Masyarakat dan kebudayaan di dunia tersebut Menyangkut masyarakat Yang dianggap primitif Yang tingkat evolusinya sangat lambat Maupun Masyarakat yang tingkatannya Sudah dianggap maju Sekitar tahun 1860-an Lahirlah Antropologi Setelah terdapat beberapa karangan Yang mengklasifikasikan Bahan-bahan Mengenai berbagai kebudayaan di dunia Dalam berbagai tingkat evolusi Nah saudara Pada fase ketiga Awal abad ke-20 Pada awal abad ke-20 Sebagian besar negara penjajah di Eropa Berhasil memantapkan kekuasaannya di daerah-daerah jajah mereka Dalam era kolonial tersebut Ilmu antropologi menjadi semakin penting Bagi kepentingan kolonialisme Pada fase ini Dimulai Ada anggapan bahwa Mempelajari bangsa-bangsa Non-Eropa Ternyata makin penting Karena Masyarakat tersebut Pada mulutnya Belum sekompleks Bangsa-bangsa Eropa Dengan pemahaman mengenai Masyarakat yang tidak kompleks Maka Hal ini akan menambah pemahaman Tentang masyarakat yang kompleks Saudara Pada fase keempat Sesudah kira-kira Tahun 1920 Pada fase ini Antropologi berkembang pesat Dan lebih berorientasi akademik Perkembangannya Mengputi Ketelitian bahan pengatuhannya Maupun metode-metode ilmiahnya Di lain pihak Muncul pula sikap Anti-kolonialisme Dan kejara Makin berkurangnya Bangsa-bangsa primitif Yaitu Bangsa-bangsa Yang tidak memperoleh pengaruh Kebudayaan Eropa Amerika Setelah perangnya kemudian Nah Menyebabkan bahwa Antropologi kemudian Seolah-olah kehilangan lapangan Oleh karena itu Sasaran Dan objek Penelitian para ahli Antropologi Sejak tahun 1930 Telah berahli Dari suku-suku Bangsa primitif Non-Eropa Kepada penduduk Pedesaan Termasuk daerah-daerah Pedesaan Eropa Dan Amerika Secara akademik Perkembangan Antropologi Pada bahasa ini Ditandai dengan Adanya Simposium Internasional Pada tahun 1950 Guna Membahas Tujuan Dan ruang lingkup Antropologi Oleh para ahli Dari Amerika Dan Eropa Sedara Bagaimana Antropologi di Indonesia Di Indonesia Antropologi Berkembang Seiring dengan Kolonisasi Bangsa-bangsa Eropa Watak Khas suatu bangsa Dan potensi Kekayaan alamnya Dilaporkan Secara tertulis Oleh para Pejabat kolonial Berbagai laporan Itu disebut Etnografi Berbagai tulisan Etnologi Tersebut Bermanfaat Untuk Mempermudah Penguasaan Kampribu Kasian Masyarakat Dipertahankan Kemurniannya Oleh Konia Penjagaan Kemurnian tersebut Merupakan Strategi Agar Masyarakat Setempat Tetap Lemah Dan Mudah Dikuasai Hal ini Berlangsung Terus Sampai Belanda Angkat kaki Dari Indonesia Setelah Indonesia Merdeka Antropologi Antropologi Tetap Menempati Posisi Strategis Sebagai ilmu Yang memanfaat Untuk Menjaga Keterkibat Sosial Melalui Jasa Kuncangan Erat Antropologi Menjadi Alap Penting Guna Merusukan Kebudayaan Nasional Demikian Pertemuan Kali ini Saya Mengharapkan Pertanyaan Komentar Dalam Kolom Komentar Demikian Kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan 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 Buf Terima kasih.